Ini adalah kisah konyol yang mengorbankan anak-anak demi kesejahteraan umum Kanan adalah wilayah kuno yang mencakup Palestina, Israel, Lebanon, Suriah, sebagian Yordania dan sebagian kecil Mesir Pada zaman dulu masyarakat memuja Dewa Molok Dewa yang digambarkan bertubuh manusia dan berkepala banteng Mereka percaya Molok akan memberi kesejahteraan jika mereka mengorbankan anak-anak Mereka membuat patung Dewa Molok dari perunggu Patung besar itu diberi tungku untuk menyalakan api Saat acara pengorbanan tungku patung dibakar Ketika api membara, orang tua akan menaruh anak ke dalam api untuk persembahan Anak histeris ketakutan dan kesakitan Namun mereka meniup trompet dan menabuh genderang supaya tidak mendengar teriakan korban persembahan